Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Kita bertemu lagi dalam program GKI Karangsaru, mari membaca Alkitab. Sebelum membaca Alkitab, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan padamu ya Bapak atas berkat-berkat yang sudah boleh kau berikan pada kami seharian ini ya Tuhan. Terima kasih kau sudah boleh memberkati aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam ini ya Tuhan. Saat ini kami mau membaca firmanmu, kiranya kau mau berkati, kiranya apa yang boleh kami baca bisa berguna bagi kehidupan kami. Kiranya kau juga mau berkati Ibu Betty yang akan membawakan firmanmu pada malam hari ini ya Tuhan. Dan yang mau berkati beliau juga supaya apa yang boleh beliau sampaikan, boleh berkenan di hadapanmu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan hanya dalam mamamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita malam hari ini adalah ciri khas. Bacaan diambil dari Daniel pasal 4 sampai pasal 6. Nebuchadnezzar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebuchadnezzar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan muksiset-muksiset yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya muksiset-muksisetnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebuchadnezzar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan kayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsasar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu ku ceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsasar, kepada orang-orang berilmu, Aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku magmanya. Ada pun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu. Demikian, di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang dipadang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian, dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian, katanya. Tebanglah pohon itu, dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya, dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembake. Di rumput muda dipadang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah, dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai tujuh masa berlalu. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang mahal tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebuchadnezzar. Sekarang engkau, Belsasar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkau lah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku, dan maknanya atas seteru Tuanku. Pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, Kebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasai dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai tujuh masa berlalu. Inilah makannya, ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti, kepada lembu, dan Tuanku akan dibasai dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai tujuh masa berlalu. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang digendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti, kerajaan Tuanku akan kembali. Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui, bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebut Kaatnesar. Sebab setelah lewat dua belas bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, Ya Raja Nebukadnesar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara para manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu, sampai tujuh masa berlalu, hingga engkau mengakui, bahwa yang mahal tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang digandakinya. Pada saat itu juga, telaksanalah perkataan itu atas Nebukadnesar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang, seperti bulu burung, Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnesar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang mahal tinggi, dan membesarkan, dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya, ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya, terhadap balai tentara langit, dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya, dengan berkata kepadanya, Apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran, dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku, dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, dan bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nibu Gatesar, memuji, meninggikan, dan memuliakan raja surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Tulisan di dinding, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Seribu orang jumlahnya, dan di hadapan seribu orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang, membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebuchadnezzar, Belsasar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahannya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa mengedep. Berkatalah raja kepada para orang bijaksana di babir itu. Setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu. Dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah mengedep, tidak sanggup membaca tulisan itu, dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati raja Bersasyar, dan ia menjadi pucat. Juga para pembesarnya terperanjat. Karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permasyuri ke dalam ruang perjemuan. Berkatalah ia, Ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku, ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku, ada yang terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh raja Nebukadnesar, ayah tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujung. Karena pada orang itu, terdapat roh yang luar biasa, dan pengetahuan dan akal budi. Sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Bet-Sasar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil, dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu? Salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja, ayahku dari tanah Yuda. Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Kepadaku telah dibawa orang-orang bijaksana, para ahli jampi, supaya mereka membaca tulisan ini, dan memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi mereka tidak sanggup mengatakan makna perkataan itu. Tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna, dan dapat mengurahkan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu, dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ulu, dan pada lehermu akan dikandungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini, engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja, dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Ya tuanku raja, Allah yang maha tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnesar, ayah tuanku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan kentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Dibunuhnya siapa yang dikendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikendakinya. Ditinggikannya siapa yang dikendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikendakinya. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemudian diambil daripadanya. Ia diholo dari antara para manusia, dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai di hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh empun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang merah tinggi, berkuasa atas kerajaan manusia, dan mengangkat siapa yang dikendakinya untuk kedudukan itu. Tetapi tuanku Belsasyar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, berkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri, dan para gundik tuanku telah minum anggur dari berkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat, atau mendengar, atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah, yang mengenggam nafas tuanku, dan membentukkan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufar, sin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah, dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja, dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah, dan diberikan kepada orang media dan persiah. Lalu atas cita belsasyar, dikenakanlah kepada Daniel, pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dimaklumkanlah tentang dia, bahwa di dalam kerajaan, ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah belsasyar raja orang kasdim itu. Gua Singa Darius, orang media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawai mereka, diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah, para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi, dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelelaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada alahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bubati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja. Dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan perpohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, Ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, Ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang media dan Persia, yang tidak dapat dijabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap Raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan Raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, Ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab Raja, perkara ini pasti telah menurut undang-undang orang media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku Ya Raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap Raja serta berkata kepadanya, Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah, Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicailah Raja kepada Daniel, Alamu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu Raja mencap itu dengan cincin matraihnya dan dengan cincin matraih para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika Fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berselurah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, buninya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda muksisat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Cirikas Cirikas adalah sesuatu yang membedakan suatu produk dari produk lain. Cirikas adalah simbol yang unik yang membuat terciptanya suatu identitas bagi pembuatnya. Sebagai contoh, semua orang mengenal kapal sebagai ciri dari produk kopi. Hampir semua orang tahu merk dagang dari sepatu olahraga terkemuka. Hampir semua orang tahu karakter yang muncul di permainan video anak-anak. Semuanya ini adalah cirikas. Kita mengenal banyak produk melalui cirikasnya. Manusia juga memiliki ciri khas. Ini berkaitan dengan hal-hal yang mereka lakukan secara rutin. Ada orang yang selalu duduk di kursi yang sama dalam ruang kelas. Ada yang menu makan siangnya selalu sama. Ada yang melakukan urutan kegiatan yang sama setiap pagi. Semua kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi ciri khas bagi orang-orang tersebut. Daniel juga memiliki kegiatan rutin. Ciri khasnya adalah kegiatan doanya. Dikatakan tiga kali sehari Daniel masuk ruang doanya, berlutut, dan berdoa. Ketika pejabat tinggi kerajaan berusaha untuk menghukum Daniel, mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menuduhnya. Mereka memperdaya raja agar mengeluarkan undang-undang larangan berdoa. Hal yang menjadi ciri khas Daniel. Konsistensi Daniel dan ciri khasnya membuatnya bersalah dan melanggar undang-undang baru tersebut sehingga ia harus berurusan dengan raja. Semua orang mempunyai semacam ciri khas. Apa ciri khas Anda? Apakah ciri khas Anda melibatkan iman Anda? Akankah orang mengenal Anda karena komitmen Anda kepada Tuhan? Apakah ciri khas Anda patut untuk Anda sandang? Amin. Mari kita berdoa. Untuk penyertaan Tuhan atas kami semua sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Dan kami sungguh rindu hidup yang kami jalani sepanjang hari ini memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati.